Terima kasih salah ya buku Watson ini lagi mencari Watson tadi habis beli eyeliner karena aku mau apa mau training jadi aku harus beli eyeliner karena grooming cek wak ya kalau grooming cek itu kita harus cantul aku bingung gimana ya di Watson itu waktunya lantai sini tapi aku lupa udah lama ke sini wak apakah itu cek dulu deh mau beli apa shampoo mumpul lagi di sini ini adalah flight terakhir aku jadi aku harus beli shampoo sebanyak-banyaknya wak okey salah watson di lantai atas ini kita harus ke atas di lantai tiga tapi aku mau beli ini dulu beli apa pastel 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 hi can i have the can i have the spicy tuna spicy tuna and then the chicken and vegetarian okay so just vegetarian no no i don't like vegetarian curry just special tuna and chicken okay that one these tuna is no more okay kita harus beli ini oke oke ena kali kita oke 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 Nah, cuma ada yang ini Biasanya aku pake yang Merah atasnya, katanya cuma ada ini Sudah lah kita ambil aja mumpung Ada belanjaanku Aku minta ambilin lima Biru, semua Ini persediaan Astagfirullah Astagfirullah Stikar Ini tulek engin Tulek engin Dua jauh pesunya tulek engin Pregnantes Apu drop Oh, pormen Pormen sakit tenggorokan Ternyata ada yang merah Tuh Watson udah Sekarang saatnya aku menjemput Minumanku Tadi aku beli Si Taro Milk Tea Di Gongca Mari kita jemput ya Kasian dia sudah Terlewatkan Aku dapet sampo Langsung beli lima Sekalian Tiga yang merah Dua yang ungu Kalau yang dua yang ungu Itu ngata ada Conditioner-nya gitu Cuma we will see ya Dan Cuma di Mueblis Isuatou disini Saranggan samasak Sabaiv Dan Kekap 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 kalau udah sampai di Manila disini aku tuh bingung mau beli apa padahal udah di list gitu cuma terlalu banyak yang pengen aku beli jerawat terutama untuk kemakanan ya aku tuh udah kayak bingung mau kesini tuh mau makan apa mau makan apa pertama disitu murah-murah banget jajanan sumpah demi apapun murah-murah banget lebih murah dibandingkan di Indonesia sekarang aku mau beli Joliby aku pengen makan nasi pakai ayam itu seperti biasa berita koyaki Oke Mari kita ke Joliby tadi udah beli Goldilocks itu aku di Goldilocks itu aku beli apa sih namanya beli bolu aku tuh penasaran waktu temenku itu waktu training dia tuh bawa bolu bolunya tuh rasanya tuh wanginya tuh wangi cheese gitu aku nggak tahu itu dia beli di bawa dari negaranya dia Manila dari Filipin atau dari Korea semoga iya sih dari Filipin ya makanya aku coba tiga rasa itu jadi ya udah bismillah kejerawatan wah ini tanganku sebelah kiri udah pegawati nih aku inget banget pas Natal tahun lalu Desember aku pengen makan Joliby ngantrinya itu satu jam sampai dua jam dan sampai berderot disini aku pesen pakai apa grab grab food juga ditolak padahal aku pesen itu banyak ada kali 700an peso ditolak berakhir aku nggak makan apa-apa aku makan apa ya aku makan ini pastel akhirnya beli pastel tuh yang biasa aku beli tadi tuh aku beli itu untungnya nyata itu pastel buat besok aku bekal tapi karena nggak nggak dapet makanan sama sekali kiri gue beli itu si pastel sama takoyaki sih untungnya parah ini aku makan Joliby lagi setelah sekian lama semoga cukup belian rasa ayamnya pedas Oke udah sabis gini aku mau beli takoyaki seperti biasa kesebelah aku udah selesai dan ini aku pakai jalan baru maksudnya biasa aku lewat depan SM sekarang aku lewat belakang aku lewat belakang itu lebih cepat lebih mudah lebih nggak gampang nyasar ya biarpun tadi nyasar tapi nyasar tuh nggak gila kayak kalau lewat dari depan itu deket banget cuma dua menit Wak waaah Tuhan cuma dua menit langsung sampai ke hotel ini beda banget kalau aku lewat dari depan itu harus himbit-himpitan banyak nyeberangan juga susah ternyata disitu deket banget ini sampai hotel aku aja Wow dari dulu kemana aja coy aku udah balik ke kamar aduh capek banget aku sebetul ngantuk ngantuk banget aku tuh nggak bisa tidur aku tuh sebelum terbang Manila ini karena apa karena aku puasa terus udah puasa aku tuh niatnya mau bangun setelah zuhur gitu ternyata nggak bisa karena aku harus apa apa sih namanya update apa sih aku lupa update apa gitu ke ibu aku lupa jadi tuh harus nunggu gitu aku tiba-tiba kebangun gitu itu nggak bisa tidur ya kan bangun jam 10 pagi sahur jam 3 tidur lagi jam 6 pokoknya cuma tidur cuma 4 jam sampai aku pick up buat terbangin aku nggak tau kenapa disini tuh belum banyak ya wak ya Nah kalau disini terang harus bikin harus dipegang gitu ya kan terus tadi istirahat di pesawat dapet 2 jam lah ya aku cobain yang apa yang taro milik di puding hmm hmm the best aku minta yang manisnya cuma 30% hmm wah kenapa aku baru memu ini kenapa ngadir dulu udah nggak bakal terbang ke sini lagi gongca mau ngasih ada bila nempel gongca ini ukuran yang large hmm sekarang setengah 6 aku itu mau pijet nanti jam 8 udah reservasi tadi dibantuin sama Manila Best Mbak Manila Best katanya sih ini recommended banget aku niatnya pengennya jam 7 nggak bisa harus cabin manajerku juga pijet jadi tuh 2 jam 2 jam itu bayarnya 800 peso atau sama dengan 70 sar atau 280 ribu biarpun sejam pun tetep aja bayarnya 280 ribu karena ini namanya home spa gitu loh jadi dipanggil dari luar udah terpercaya kru-kru Saudiya tuh yang dari Riat Best jeda Best pilot selalu kesini dengan orang dengan home spa ini dan katanya sih recommended itu sama sama si mbak jini-jini itu aku nggak tau kayak gimana karena memang aku terasa barangku capek banget dan mumpung aku disingkai overall 50 jam jadi aku malam ini jam 8 aku mau pijet 2 jam jadi besoknya udah oke udah rileks gitu karena kalau aku besoknya langsung pick up langsung terbang aku biasanya nggak akan pernah mau pijet karena setelah pijet itu kalian harus rest badan kalian itu 24 jam gitu dan aku harus makan karena biar nggak muntah wak abis makan di pijet termuntah gitu jadi aku mau makannya yang tadi aku beli ya aku mau buat vlog mungkin aku review nggak tau juga lihat aja ini enak sih gunca taruh milk di puding oke see you sampai di next video